Ketakutan itu menyerang dan dipakai iblis. Kau saudara terus takut ada roh yang menguasai pikiran perasaan saudara. Tetapi dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Saat saudara percaya Tuhan memberikan roh di dalam hidupmu. Yang membangkitkan kekuatan ini, roh ini yang membangkitkan Tuhan dari kematian. Roh ini saudara yang memampukan dia keluar dari kubur itu saudara. Jangan hanya melihat kegelapan dan batasan. Karena ada di dalammu power, kuasa yang sudah diberikan itu. Yang mampu membangkitkan apa yang tadinya saudara ku tidak berpengharapan. Yang tadinya sudah berhenti. Hidupkan kembali hidupmu. Nyalakan kembali hidupmu. Bagaimana menyalakan dengan saudara mempercayai, mendeklir, mengambil firman Tuhan itu. Melihat kembali bahwa di dalam engkau ada kuasa itu. Dan disitulah ada agape, kasih. Kekuatan itu saudara ku bukan menggebu-gebu untuk menyerang orang lain. Tapi di dalam kasih untuk menerangi orang lain. Dan sangat tertip, sopronismus, sound mind. Ada ketenangan di jiwa saudara. Itu datang dari Tuhan. Saat mana saudara tidak tenang, saat saudara goya, saat saudara tidak bisa lagi mengasihi. Ingat Tuhan telah memberikan roh neumah, roh agape, roh kasih yang tidak ada syaratnya. Unconditional love, never ending love. Itu ada di dalam hidupmu saudara. Dan sopronismus, roh yang membangkitkan ketertiban dan ketenangan. Ada res di dalam kehidupan saudara. Wow, hidupmu beda. Saudara ambil kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagian kita membangkitkan, menghidupkan kuasa yang begitu besar yang sudah ada di dalam kita itu saudara. Itu bagian kita. Awakened the great power within. Within you, bangkitkanlah kuasa yang dasyat itu. Bapak itu memang, dia sudah menyediakan semua yang terbaik buat hidupmu. Dia mau engkau mengalami kasih karunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.